hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abdul Manan Hai kali ini saya akan berbagi tips ya Bagaimana caranya merekam zoom menggunakan pemix ya ini tips untuk teman-teman yang sering melakukan aktivitas webinar atau lagi program studi ya ya biasanya kita kalau mengikuti webinar atau program studi atau yang lain kita tidak diberikan rekod dari Zoom meetingnya kalau kita menggunakan Zoom meetingnya di sini kita akan bahas menggunakan aplikasi Zoom meeting ya sebagai peserta kita ingin mengulang apa yang disampaikan oleh pembicara ya tapi kendalanya kita tidak akan diberikan hasil rekamannya ya ini merupakan solusi bagi teman-teman yang ingin merekam hasil webinar menggunakan komputernya sendiri ya ya di sini saya akan berbagi tips untuk merekam Zoom meeting kita sebagai peserta yang tidak diberikan rekamannya ya menggunakan komputer ya kalau menggunakan HP nanti kita bahas di lain waktu di sini saya akan berbagi tips untuk merekam screen Zoom menggunakan pemix ya di sini kita akan menggunakan aplikasi pemix ya ternyata pemix ini banyak sekali manfaatnya ya buat kita yang biasanya mengikuti webinar tapi tidak diberikan rekamannya di sini saya akan berbagi tipsnya ya sebelum saya melanjutkan video jangan lupa like comment share subscribe dan pastikan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe sudah bantu share channel saya atau video-video saya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya semoga rezekinya lancar dan dipermudah segala urusannya Hai Oke mudah-mudahan semua yang melihat video saya sempurna diberikan kesehatan ya ya tetap kita harus menjaga jarak Hai terpakai masker dan mencuci tangan Oke langsung saja disini saya sudah menyiapkan aplikasi pemix ya sebenarnya bisa menggunakan aplikasi pemix atau OPS ya nanti yang OPS kita akan bahas di video selanjutnya Oke yang pertama kita harus setting di Zoom ya mungkin teman-teman yang sudah melihat Hai settingan Zoom yang sudah saya bagikan sebelumnya nanti bisa cek di video di atas ini ya ya Jadi kalau teman-teman yang masih baru melihat video ini harus setting seperti ini ya ini diciklek eh diklik tombol setting di samping kanan ini dibawahnya gambar kita kalau kita login ya ya teman-teman kalau menggunakan tutorial ini kalian harus login menggunakan akun jumlah kalian ya misalnya kita harus mengaktifkan dual monitornya Oke kalau kita nggak login kita tidak bisa settingnya Oke ini kita setting ya sebenarnya di general ini ya kita harus nyalakan use dual monitor ini Hai ini aja kalau misalkan bisa di setting lagi yang di video ini kemudian advance kemudian yang video render metadnya GDI ya Oke jadi settingan Zoom harus diaktifkan dulu teman-teman kalau nggak diaktifkan tidak akan bisa getah tarik ya Oke ini saya akan join meeting ya Hai saya join meeting 66 Oke, ini kita sudah masuk room zoomnya teman-teman, jadi saya menggunakan laptop ini ya Oke, jadi kita sudah masuk ke room zoomnya, kemudian kita kalau menggunakan zoom dan kita record ke VMIX biar kita dapat audionya juga kita harus install audio cable ya teman-teman ya nanti saya akan bagikan di deskripsi aplikasi audio cable nya audio cable kalian bisa download nanti di video ini tapi ini saya akan download di video yang sudah pernah saya bagikan aja ya nanti kalian dapat file seperti ini ya teman-teman ada dua folder VB cable driver patch 43 sama video audio cable 4.1 10 Hai nanti di install aja nih Hai nanti kalian install sesuai instruksi nanti ada di video yang sudah pernah saya bagikan ya nanti saya akan bagikan di deskripsi juga ini kita langsung aja ya jadi kita kalau sudah install video cable nya nanti kita ada lain satu sama Hai nih kabel input VB audio virtual cable ya jadi Hai supaya kita tetap bisa berinteraksi untuk mikrofonnya kalian bisa default aja ya kalau misalkan disini pakai realtech ya kalian bisa pakai realtech disini saya pakai mikrofon USB pn2pn klik kemudian kita butuh audio out dari narasumber atau orang yang menyampaikan materi di Zoom nya ya nah ini kita ganti Hai menggunakan Lens 1 virtual audio cable kalau kita sudah install dua aplikasi tadi akan muncul lain satu virtual audio cable Oke ya jadi langkah pertama harus dipastikan settingan Zoom nya kemudian yang kedua harus Hai install virtual audio cable ya tapi Kak jika kalian masih belum install vmix jika harus kalian install dulu ya aplikasinya Hai aplikasinya nanti saya akan bagikan di deskripsi juga kalian tinggal download aplikasi vmix nya free selama 60 hari oke Oh ya kita sudah setting di Zoom nya ya kita sudah siapkan semua di Zoom nya tinggal kita balik ke vmix ya di sini Hai kemudian kita input ya teman-teman Hai di sini kita klik at input Hai kemudian kita pilih NDA ya buat teman-teman yang sudah biasa menggunakan vmix akan mudah mengaplikasikan tutorial ini Hai ya jika buat teman-teman yang masih pemula jadi kita ke NDA ini ya kita ke NDA kemudian kita klik local text capture ya kemudian disini ada beberapa Zoom meeting ya kita double Zoom meeting Zoom meeting 2 Zoom 3 dan 4 kita kita coba yang ketiga dulu kita coba dulu ya kalau yang ketiga ini sudah benar teman-teman jadi kita ngambil yang Hai kehasil kamera dari nah sumber ya di sini ya Oh ya kita sudah ngambil gambarnya tinggal kita ngambil input audionya teman-teman jadi kita ngambil input audio dulu dari Zoom ya ya di Zoomnya tadi kita sudah setting audio audionya select speaker nya sudah kita menggunakan lain satu ya jadi kita intinya menggunakan satu ke vmix nya kita at input lagi kemudian kita pilih audio input kita pilih Hai lain satu virtual audio cable oke ya otomatis disini sudah ada audionya bar audionya naik turun soalnya audionya dari laptop yang satunya saya lagi buat tutorial ini saya nyalakan laptop satunya yang untuk ngirim audio sama gambarnya ini jadi nanti yang kerekam itu yang ini ya teman-teman hai oke Hai disini gambar sama audio sudah masuk kita akan coba share screen apakah nanti tampilnya seperti ini seperti apa ya Hai tampilan di sini kita nanti dapatnya seperti apa kita akan cek saya akan bagikan share screennya kita saya share screen oke selanjutnya kita akan rekam video yang dari Zoom dan resumbernya ya kita record disini ini jika sudah merah seperti ini berarti sudah terikot dan disini ada tulisannya rek oke saya akan play videonya ya disini akan masuk ya audionya kiriman dari video yang di share sama pembicara sudah kita rekam menggunakan aplikasi ini pemixnya ini ya ini kita dapat video atau pemaah share screennya nanti misalkan ini dalam bentuk PPT juga akan terekam dalam bentuk PPT ya tapi disini saya akan bagikan video saja nah disini ini gambar atau video dari pembicara ya oke kita sudah dapat dua-duanya materi sama video dari pembicara oke ini sebentar saja saya akan stop screen ya saya akan stop screen nah kan otomatis balik ke video pembicaranya ya oke ini coba saya nyalakan audionya tes 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 yang disini juga akan naik turun untuk bar volumenya ini berarti audio ini sudah terekam ya audio ini buka langsung ke komputer sini ya ini saya berdekatan menggunakan laptop ini ya disini saya menggunakan laptop ini ya ada laptop ini ini posisi audionya terbuka temen-temen ya nah disini yang audio terbuka hanya audio dari laptopnya saja kita cek ya ini terbuka tapi posisinya enggak ada suara karena ini tidak saya pasang mic-nya ya ini batnya mic-nya juga tidak naik turun oke sebentar ini saya stop record dulu ya ini juga saya matikan audio dari laptopnya kita akan coba ini apply hasil rekaman dari zoomnya tadi ya ya saya akan coba apply saya cari file-nya tadi posisinya di dokumen ya ini ini kemudian kemudian defaultnya di dokumen di image storage kita pilih yang rekaman terbaru ya jam berapa jam berapa hari ini 17 Februari jaga aja detail rekaman yang terakhir itu yang 41 ini ini coba saya apply apply aja ya saya menggunakan pemutar video apa ya ini kita apply ini belum terkirim ini baru saya apply video nah audio-nya bunyi ya teman-teman ada suara audio-nya masuk nah ini masuk ya teman-teman oke untuk hasil videonya fokus oke 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 jadi seperti itu ya teman-teman cara record screen zoom tapi kita masih dapat fullscreen dari pembicara dan nah rasumbernya kalau kita menggunakan aplikasi Vmix ini kita bisa masih melakukan aktivitas seperti ini yang terbiasa karena kita record eh hanya screen zoomnya aja bukan fullscreen dari kegiatan laptop kita misalkan kita menggunakan aplikasi lain seperti screen mirroring yang screen capture yang disini nah itu itu nanti semua aktivitas kita akan terekam tapi kalau saya menggunakan aplikasi Vmix ini ini hanya yang ada di zoom-nya ini yang terekam ya teman-teman audio di zoom ini aja itu pun yang fullscreen aja bukan yang kecil-kecil ini ya ya misalkan saya buka partisipan gini saya buka chat ini chat sama partisipannya tidak akan terekam ya itu keunggulannya kalau kita menggunakan screen capture itu semua kegiatan kalian misalnya buka chat buka partisipan itu akan terekam ya oke mungkin itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi sekolah online kursus online kuliah online yang kalian tidak dikasih file rekamannya ya ya karena kita tidak dikasih file rekamannya kita tidak bisa mengulang materi-materi yang dibagi sama pembicara teknik ini tutorial ini bermanfaat buat kalian semua ya sebenarnya bisa kita capture menggunakan hp atau yang lain tapi kita hanya dapat gambarnya saja tapi kalau menggunakan teknik ini kalian bisa ambil video plus orang yang menyampaikan materi oke itu aja mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen share subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih